Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuhas salik Alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan juga ini takdir Allah untuk memasuki ke lautan tanpa tepi yaitu alam ma'rifat kepada Allah maka dibutuhkan satu nahkoda satu perahu, satu kapal yang bisa menyampaikan kita sampai kepada Allah sudah berang tentu nahkoda itu kapal itu harus memiliki nahkoda yang sudah sangat memahami tentang alur lautan dan nahkoda yang dimaksud adalah tarikah yang mu'atawarah hadir di tengah-tengah kita beliau seorang ulama salah seorang keturunan dari Syekh Haji Abdul Muhyir di Pemijahan beliau adalah salah seorang khalifah atau wakil talqin produk pesantren surya laya wakil talqin dari Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin beliau insyaallah akan menyampaikan talqin juga akan menyampaikan sekelumit perjalanan beruh kita kepada Allah mudah-mudahan ibu bapak yang hadir disini dapat menyerap dengan baik mengamalkan dengan baik sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan perjalanan melaksanakan suluk kepada Allah SWT sehingga bisa menjadi wasilun atau orang yang sampai kepada Allah SWT seluas-luasnya waktu karena ini sebenarnya malam Jum'ah hari di pesantren membiasa Nabi Da'ah namun malam Jum'ah tetapi karena malam ini adalah malam spesial maka kami mohonkan kepada beliau Kiyai Haji Muhammad Beben Muhammad Dabas untuk menyampaikan talqin zikir tausiyah serta ma'u'idoh dalam rangka perjalanan kita melakukan perjalanan ruh menuju Allah di pada dasarnya yang hadir disini adalah para salikin yang ingin sampai kepada Allah sudah menyatakan diri ingin suluk kepada Allah sudah menyatakan diri untuk menjadi salah satu junudullah dan ahlullah amin ayo salib maaf assalamualaikum ورحمة الله وبركاته alhamdulillah 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 الذي hazan لهذا وما كنا لنه فدي لولا ان هذا نظ اشهد ان لا اله الا الله wahده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله لا نبيا بعد ayyuhal ikhwan wala akhwat dakirin wadda kira rahimakum allah usikum wa iya yabitaq wadlah fakut bazal muttaqun a'udzubillah himnas shantan irradim apa man syarah allahu sadra hulil islam fahuwa ala nuri min rabbihi wawailu ilqus yati qudubuh min dikri la ula ikh fi zalal mubi wakolah pa'lam anahu la ilaha illallah wakolan nubiyah sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum qulu kaif nujadidu imanana iya rasul allah qula bikar surati qulim la ilaha illallah illallah al-maba'du hadratul muhtarumin ashabal fazilah para murabbi muallim asati para cendikiawan para ilmuwan para para agil misil wabil awla sahib ul-ber sahib ul-makwasi al-maba'du selalu kawaya nasihat anu kegintan inti nakang orang sadayana mudah mudah-mudahan mantana al-mukarrum al-mukarrum bisuhi bitar biah di ilmu jahada panger sakiai haji aang abdull lajen beserta keluarga selalu dalam rido dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dalam berkah usia berkah sehat berkah ilmu berkah ibadah toat dikir syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dan hadirin hadirat para jama'ah para masyih para murabi semuanya yang telah membacakan kitab hikam yang semuanya adalah pilihan Allah pilihan Rasulullah mudah-mudahan Allah abadikan pilihannya mudah-mudahan Allah tetapkan di dunia ini dan sampai akhirat nanti kita sedang sama-sama belajar yang dikatakan ilmu ta'asub diantara satu dimensi yaitu suluk dan salik maka ungkapan beliau tadi ayyuhas salik jawab bapak semuanya salam betul tadi yang dibaca kitab hikam alhamdulillah wa syukur alami amin itu adalah karya seh ibn aqo'illah sekandari dan sekaligus beliau pun pengamal toriko toriko yang beliau amalkan sajiliya sedangkan yang kita ingin amalkan sekarang ya ingin semua toriko tapi jamulah dalam satu toriko ataupun dua toriko maka kita sekarang ingin belajar melalui metoda toriko yang menjamu seluruh toriko walaupun semua toriko kalau sudah sampai seperti menjamu semua toriko yang diamalkan oleh kita adalah toriko yang diamalkan oleh guru kita hadratusai al-mukarram wal-mukarram bapak kia'in haji jajen zainal abriddin baju ashab radiyallahu adu beliau mengamalkan apa yang diamalkan anand lal yaitu toriko kodiriyah wanaksaban dia kodiriyah inti kalimahnya adalah kalimah tawhid kalimah ngajah kalimah takwa kalimah iman kalimah islam ihsan kalimah kalimah urwatul utko kalimah hak kalimah toibah kalimah ikhlas kalimah seluruh kalimah yang sempurna bagi Allah yaitu kalimah la ilaha illallah itulah kalimah inti tawhid yang diamalkan itu semua oleh para ambiyah wal-mursalim dan ditindak lanjuti oleh para sohabat tabi'in tabi'in para ulamah 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 ilmi sampailah ke pesantren azza'innya dan sampailah kepada kita semua mudah-mudahan kita tercatat yang mutabaat rasul yang selalu mengikuti rasul Allah yang selalu mengikuti perintah Allah yaitu dalam firmannya fa'lam an'ahu la ilaha dalam konteks torikoh kodiriyah yang di ucapkan kalimahnya la ilaha ini bahasa Indonesia apa bahasa sunat itu laku bebas pahami bahasa sunat di Jakarta sahih bahasa Indonesia baik bapak-bapak salik salikin semuanya yang sedang meniti mendaki menuju hadratullah hadratul kudusiyah dengan melalui metode torikoh kodiriyah wanak sabandiyah dan disempurnakan dimensi ilmunya untuk mencapai ilmiah karena amal tanpa ilmu ya cenderung tersesat ilmu pun tanpa diamalkan ya otomatis macet jadi kita pakai metode amal ilmiah ilmu amaliyah berarti harus punya sandaran yaitu quran dan arsunah hadis dan kesanahnya izmah izmah dalam dimensi tasawuf izmah para ulama ubi ulama ulama ulmi lalu pakai kias oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ketetapan Allah menjadi hamba yang difilih oleh Allah mendapatkan keberkahan dunia ini dan akhirat nanti yang kedua di kiri yang kita amalkan adalah naksaban dia naksaban dia yang diamalkan juga oleh sehsultan awliya seh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani karena beliau adalah sudah sangat ma'rifat pada Allah mencapai kedudukan waliyah mursidat waliyah mursid yang diberi izin untuk membimbing hambanya menuju hadirat Allah sebagaimana Allah memberikan mengasihkan kepada Rasulullah ya otomatis kepada para waliknya para ulamanya pun juga terus disambungkan izin Allah yang sangat mulia itu yang diingatkan di hati apa ya dikerut Allah maka talqinudikri ini kalau istilah bahasa storiko talqindikir kalau istilah secara umum ijajah kalau istilah bahasa yang khusus lagi ada bahasa bayiat bayiat itu ini bayiat maksudnya dalam dimensi storiko bukan bayiat yang lain-lain bayiat adalah yang biasa dikasihkan dari seorang murabi ataupun seorang sayful mursid ataupun seorang muallim kepada muridinnya kepada muridatnya yaitu kalimah inti dalam islam yaitu kalimah la ilaha illallah dikiri yang hopi disana yang namanya hopi yaitu sembunyi tidak ada yang tahu maka dikiri yang satu ini tidak bisa didefeksi oleh malaikat pun maka dikiri yang ini khusus untuk bapak dan Allah untuk berkomunikasi bapak dengan Allah dan untuk menghadapkan diri kepada Allah dalam segala keadaan sekaligus dalam menimpa ilmu dalam taklimu ta'alim dalam aktivitas bapak di kantor di kebun di pesawat di mobil di seluruh ruang dan waktu dikiri itu harus hidup maka dikiri itu harus hidup supaya selama-lamanya keadaan aktivitas bapak mencapai kategori ibadah di hadapan Allah karena tugas hidup kita kan ibadah tidak kami ciptakan jin dan manusia apa khususnya tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah maka ulama-ulama dimensi tasawuf mengartikan liyak budun liyak ribuni supaya mengenal aku ma'rifat padaku berhubungan denganku maka dikiri ini takkala dikiri sudah ditanamkan diirruh bapak diirruh ibu diirruh semua hamba-hamba pilihan Allah untuk apa apa yang dikaji dalam berbagi ilmu tasawuf ilmu tawhid ilmu pikir ruhnya terus terhantarkan sampai hadirat Allah papil asma'i ulubu sama dalam asma' Allah dikala bapak menyebut nama Allah dikolbun bapak diirruh bapak maka pada saat itu juga bapak dalam dimensi ruhnya jiwanya kolbunnya terangkat kelang 1,2,3,4,5 itu dalam dimensi kitab dalam dimensi lain arti lain dalam tasawuf jadi sampai kemana alam malakut ke alam jabarut sampai ke lahut dengan apa dengan dikir karena kapasitas itu kapasitas tak terhingga yang akan menyampaikan yang jauh tak terhingga maka dikru mohi ak ba ingat Allah itu akbar yang kapasitasnya tak terhingga maka siapapun hamba yang namanya manusia yang ditaklit dengan hukum syara harus menyembah Allah beribadah pada Allah ruang kejujuran hamba dikorbun di jiwa tak kalah ruhnya jiwanya hidup dengan penghayatan dengan keikhlasan dengan keyakinan hidup dengan mengingat Allah maka saat itu juga hamba terangkatlah aktivitas hamba itu kualitasnya mencapai hadirat Allah mudah-mudahan dikir kita sampai menerbangkan kita begitu amin dikir itu maka dengan dikir bapak itu apa dengan dikir bapak itu bapak akan didekatkan kepada Allah yukorribuka akan didekatkan bapak kepada hadirat Allah maka kolbuka ma'arabbika ruh bapak jiwa bapak kolbun bapak serta serta Tuhan yang mengangkat Rasul sampai sidratul muntaha asrobi ambdihi layla dengan apa dengan kehambaan yang dalam ruang gerak kolbun kehambaan selalu akrob berhubungan dengan Allah yang dicontohi oleh Muhammad Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam itulah fungsi dikir hopi bapak pun bisa ibu pun bisa setelah itu warabbuka ma'aka dan Tuhanmu tidak jauh darimu bersama kamu palaisa ba'idan angkat yang tidak jauh dari bapak bahkan sangat tidak jauhnya sangat dekatnya lebih dekat daripada leher dan urat leher itu sendiri karena Allah maha membuat maha menciptakan maha menentukan maha mendohilkan maha memberikan maha segala kalanya kalau kita tanpa ditanamkan ruh kalau pun kita dengan dengan dikirullah kita akan menuju Allah dengan imajinasi hanya dengan kekuatan hayalan hanya dengan kekuatan logika hanya dengan kekuatan ilusi imajinasi halusinasi maka berat ilmu yang sangat agung ini yang dikarang oleh seh ibnu akwa'illah seorang pengamal toriko sajiriah dan pengamal berbagai toriko maka hantarakan dengan koliriyah ilmu ini menyertai dan melengkapi menyampaikan kita kepada dunia ilmu dan akan mencerahkan kemakrifatan bapak akan mencerahkan kemusyahadahan bapak itulah tujuan dikir maka dikir hobi yang akan membukakan kolbuka ma'arabbika warabbuka ma'aka palaisa ba'idan dengan dikirullahi akbar tanamkannya di mana di logika di otak di pikiran bukan tanamkan di kolbuka di eruh bapak di kolbun bapak tapi rahasia bapak dengan Allah karena sabda nabi muhammad dikir yang satu ini adalah dikir yang khusus untuk khusus karena apa karena antikrulat takfadu yajidu ala dikir takfadu bisabda aina dikir dikir yang tidak bisa diseksi oleh malaikat takfadu sekalipun dengan dikir yang terdengar yang tertulis oleh malaikat malaikat takfadu yang mencatat kebaikan itu diketahui daripada keluar nafasnya bapak saja tertulis ucapan bapak tertulis tapi yang satu yang ada di dalam ini dikir tidak terdengar oleh apa hanya ruhannya bapak insannya bapak dengan hadir Allah maka bisab'ina di'ifan 70 lipat mengungguli semua kalimah dikir yang terucap idealnya bukan buat kita karena kita tugas hidup untuk bersyariat dan berhakikat dijalankan dengan torikot maka buahnya makrifat semuanya kita jalankan yang dijaharkan diukcapkan kalimah la'ilaha tuntutan syadat syaraan ucapan kita untuk menentukan keislaman kita supaya jadi sah mewalikan ngawalian orang kaputera jadi wali kita dan jadi sah bapak menyempelih ayam menyempelih kambing itu di dunia dohyo islam tapi di munjin sahadat munjin sahadat yang akan menyelamatkan ucapan sahadat sahadat yang akan menyelamatkan sholat bapak jakat bapak ibadah hadji bapak amal bapak aktivitas bapak yaitu harus hidup munjin jadi sahadat yang menyelamatkan sahadat itu sendiri sahadat yang menyelamatkan ibadah aktivitas bapak sendiri sahadat apa sahadat munjin dikir apa ya dikir hokfi munjin yang menyelamatkan ucapan kita la ilaha karena kalau tidak disertai itu sering kita terbawa dengan wapi kaulika la ilaha dalam ucapan kita mengucapkan la ilaha wapi kaulika tapi dalam hati kamu ilahin beberapa Tuhan yang selalu didambakan alam hayalan kita pikiran kita yang akhirnya menetap jadi melayang-layang disana kita tidak tahu arah menuju kemana tapi terus terbawa dan sangat sulit kalau kita tidak memiliki apa yang ditanamkan tidak kembali hayalan itu hayalan itu tidak kembali diimplementasikan di solat kita duhur asar maghrib isa subuh tatkala kita muktata hatun bitakbiri yang diawali dengan pengucapan takbiratul ikhlam Allahu akbar diawali dengan hayalan dan hayalan itu sampai wa muktata matun bitaslimi sampai kita mengucapkan salam assalamualaikum assalamualaikum tidak kembali pada Allah ruh kita terbawa imajinasi itu hayalan itu maka dengan dikir hopi tatkala kita lupa ingatkan lagi tatkala kita jauh terbawa oleh hayalan-hayalan dekatkan lagi tatkala kita putus bisa nyambung kembali akhirnya terbawalah sahadat syaraan dan sahadat mungkin akhirnya dikir jahat terhantarkan dengan dikir hopi bersama-sama menuju hadiratul kudusi mudah-mudahan Allah kasihkan amin nah itu setelah itu tatkala bapak mendapatkan apa itu dalam Al-Quran ada ada di surah Al-Baqarah 138 celupan Allah yang dihopi itu sibgotab lhohi wa man ahsan minab lhohi sibgotan wanahnulahu abidun setempel Allah itu saja pilihan Allah celupan Allah yang ditanamkan di kolbun bapak dijadikan bahasa toriqoh naqsa bandiyah yaitu dikir hopi maka ada lagi yang lebih baik daripada celupan Allah tidak mungkin kita bisa menjawab kecualiannya menyerah karena itu tantangan Allah yang tidak mungkin ada jawaban maka kata Syih Junaidi al-Baghdadi tidak ada satu dalil pun yang akan bisa merontokkan menjadi dalil lemahnya kalimah yang mahasempurna kalimah Allah la ilaha takkala bapak sudah menetap ruh bapak jiwa bapak dengan mengingat Allah mesti ekspresi bapak dalam gerak dan diam bapak di kalang kesibuk bapak dalam keadaan sedang santai bapak akbar bapak akan mengekspresikan rasa wanahnulahu abidun kami semuanya pada abidun berbakti nah mudah-mudahan jadi intinya dikir jahar kalimah la ilaha dikir hopi hidup hati ingat Allah yang akan menyampaikan semua aktivitas bapak yang wala syawpin wala hartin yang tidak ada suaranya maka tidak infeksi jangankan manusia malaikat pun tidak bisa infeksi karena ruhaniah insaniah itu tidak bisa dimasuki oleh malaikat karena sekalipun dua malaikat yang nanti di alam kubur yang akan memeriksa bapak tidak mampu menembus alam ma'rifat dikiri ini supaya hidup di alam ma'rifat bapak yang di kolbun ini nanti takkala berbagai kitab yang bapak kaji anwagul kubsiyah tamirul kulub hikam semuanya akan terhantarkan alam pikiran yang sangat daftar itu karena itu adalah alam pikiran ilmu ma'rifat maka bapak akan akan menghantarkannya dengan dikruh tidak hanya dihantarkan dengan logika karena ini menembus hadirat Allah maka sabda Rasulullah 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 Abdurumakultu Ana wa Nabi Yuna Mingkobli La Ilaha sebaik-baik yang aku ucapkan dari semua Nabi kalimahnya adalah La Ilaha lalu ditalkinkan yulakimu hadihin kalimat toibah di sohabati maka kan yang Nabi adalah mentalkinkan kalimah toibah kepada para sohabat apalagi kita ya mudah-mudahan kita mengikuti para beliau amin maksudnya apa litas setiap ikulubih maksudnya ditalkinkan supaya bening supaya bersih supaya ngumpul semua yang diterangkan dalam kitab hikam ya semua yang diterangkan dalam kitab-kitab pengkajian ilmu akademisi islam khususnya di bidang tauhid dan tasawuf di tempat yang mulia ini yang diwariskan sehuna al-mukarram supaya selalu terus mengudara terbang sampai pemiliknya itu bahasa tidak irotilisan wal-akli kata-kata mengudara kata-kata terbang pada hakikotnya kan kita sampai pada Allah bukan di atas bukan di bawah bukan di luar dan di dalam karena memang dia pemilik segala kalanya dan dia tidak butuh segala kalanya maka kalimah tidak butuh segala kalanya karena dia maha kaya sedangkan kita adalah maha butuh dalam aktivitas segala kalanya yaitu kalimah intinya la ilaha sadar akan disana akan terhantar semuanya maka dengan tujuan para sohabat menerima tauhid dari Rasulullah s.a.w. belitas biatikulubihin supaya bersih hatinya tidak terkontaminasi oleh debu nafsu makhluk yang akan menghalangi dia kepada Allah bisa langsung proses belajar dan belajar yang kedua libat zikiat dan supaya bening jiwanya dari bersih kepada bening semakin mengkristal bening itu dalam ungkapan dairo tulisan walakli sebuah bersih dan bersih setelah bersih dan bening mana tujuannya wa isulihin ilaha drotil ilahiyah supaya dikiri itu sudah ditanamkan di bapak di ibu di semuanya menghantarkan kita kepada hadirat Allah itulah seputar sedikit sekelumit ya kata beliau tadi al-mukarram diceritakan dulu sedikit katanya oleh karena itu insyaallah berbagai disiplin bilmu disini sudah dipersiapkan untuk sama-sama memperkaya akademisi ilmu bapak semuanya dan memberi pencerahan insyaallah sampai kepada pemadatan yang akhirnya sampai kepada kalakter dalam ekspresi diam dan gerak kita semua mudah-mudahan amin kita itu akan belajar dikir melalui tarikoh kodiriah yang di ucapkan kalimahnya la ilaha menghimpun semua arti sifat Allah yang sempurna la ilaha tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah makna kesananya tidak ada lagi yang maha kaya yang maha kuat yang maha hebat yang maha sempurna yang maha pengasih maha penyayang maha penentu maha memiliki maha segala kalanya illallah kecuali Allah itu terbawa semuanya nah oleh karena itu pertama tangan bapak dan tangan ibu di atas pahaya disini lalu menunang